Kepergian Zaden Radon Kik ternyata berdampak pada ketajaman lini depan Timnas Indonesia U20. Striker Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka mengatakan belum ada pengganti Zaden Radon Kik menjadi salah satu penyebab tumpulnya lini depan dalam mencetak gol. Sebagai mana diketahui, Zaden Radon Kik sebelumnya dipercaya Sinta Yong untuk melatih pemain Tim Garuda. Timnas Indonesia U20 kini sedang dipersiapkan buat menghadapi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret mendatang. Tim Merah Putih berada di grup A bersama tim Tuan Rumah, Irak dan Suria. Selama masa persiapan di tanah air, Timnas Indonesia U20 melakoni 3 lagauji tanding internasional melawan Fiji, Selandia Baru dan Guatemala. Sayangnya dari 3 laga tersebut, striker tidak banyak mencetak gol. Bahkan, Hoki Caraka pun cuma mencetak 1 gol. Penggawal PSS Leman tersebut mengaku kemerdian Zaden Radon Kik menyebabkan ketajaman striker Timnas Indonesia mendorun. Mungkin kita di Timnas semenjak coach Radon Kik keluar menjadi kurangnya banyak latihan finishing. Makanya kita jadi sedikit kaku dalam alih itu. Kata Hoki saat ditemui Auk Media di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat 24 Februari. Sehingga hal itu masih bisa dipikirkan oleh PSSI atau Head Coach Sintayong. Semoga kita diberikan pelatih striker yang baik, yang seperti Radon atau yang lebih baik lagi. Karena benar-benar terasa setelah ditinggal Radon Kik. Jelasnya, meski begitu, Hoki mengaku kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kini ia lebih percaya diri, tak seperti turnamen-turnamen sebelumnya. Karena di TC Turki dan Spanyol sebelumnya saya merasa tertekan, secara batin dan mental dan lain-lain. Terang Hoki Karena di sana tekanan tinggi dan kita benar mati-matian berjuang. Makanya saya agak sedikit minder di sana. Tapi kembali ke sini saya mulai membaik lagi. Pungkasnya Timnas Indonesia U20 akan bertolak ke Uzbekistan hari ini, Jumat 24 Februari 2023. Termasuk Hoki, pelatih Sintayong Boyong 23 pemain untuk Piala Asia U20 2023. Daftar pemain Timnas U20 Indonesia yang dicoret Sintayong, mulai Marcelino Verbinan hingga pemain keturunan. Sebanyak tujuh pemain dicoret oleh Sintayong dan Batal ikut berpartisipasi di Piala Asia U20 2023. Sebagai informasi, tim Nasu U20 Indonesia menggelar TC di Jakarta sejak awal Februari lalu. TTC kali ini merupakan salah satu bentuk persiapan skuad Garuda Nusantara menghadapi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Kala itu, Sintayong memanggil sebanyak 30 pemain. Belum lama ini, Pesasi akhirnya mengumumkan daftar 23 nama yang bakal memperkuat Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023. Hal tersebut mengartikan bahwa ada sebanyak tujuh pemain yang telah dicoret oleh Sintayong. Dalam daftar ini ada dua nama yang menarik perhatian. Pertama yakni Marcelino Verbinan. Sintayong memastikan bila pemain milik Persebaya Surabaya itu tak dibawa ke Uzbekistan. Kabar ini sendiri sejatinya bukan sesuatu yang mengejutkan. Seperti yang diketahui, Marcelino Verbinan juga tak mengikuti program TC Timnas U20 Indonesia. Pemain berposisi sebagai gelanak serang ini tak dilepas oleh kelebaru Nyagya Agni KMS Kadensi. Sintayong menyebut bila Marcelino Verbinan baru saja bergabung pada bulan April mendatang. Pada jam ini, kami tidak membawa Marcelino Verbinan. Dia akan bergabung pada April nanti saat pemusatan latihan persiapan Piala Dunia U20 2023. Kata Sintayong Selain Marcelino Verbinan, Sintayong juga mencurat Brandon Sandman. Brandon adalah putera dari salah satu pelatih kenamaan Tanah Air dan sudah malang melintang sejak Liga Indonesia digelar Timo Sandman. Beda dengan Brandon, anak Jason Alftiago yaitu Gus Samir Turut di bawah Sintayong. Lebih lanjut, Timnas U20 Indonesia dijadwalkan terbang ke Uzbekistan pada tanggal 24 Februari mendatang. Piala Asia U20 2023 sendiri baru akan dimulai pada tanggal 1 Maret 2023. Pada kesempatan ini, Timnas U20 Indonesia berada dalam grup yang cukup sulit. Asalnya, Ronaldo Kuatai dan kawan-kawan harus bersaing dengan tuan rumah Uzbekistan, Surya, dan Irak di grup A. Terima kasih telah menonton!